Nah, waktu kejadian saya ketemu dengan pelaku itu hari Kamis, minggu kemarin. Jadi, ketika saya lagi nyari info soal keberadaan ibu di mana, akhirnya saya memutuskan untuk berikut kantor ibu dengan anaknya yang pertama. Di sana kita juga memang ketemu banyak orang di ruangan itu. Nah, sempat juga ketemu dengan orang audit dari pusatnya yang ternyata dia adalah pelakunya gitu. Pada saat di ruangan itu juga kita sempat berbincang-bincang dan orang tersebut juga sempat memberi saran kepada saya dan anaknya alamankum. Kalau lebih baik jangan dulu lapor polisi untuk masalah kehilangan orang dan coba untuk dibicarakan dengan keluarga suaminya terlebih dahulu. Oh, jadi seolah pelaku ini menjerumus ke suami almarhum gitu? Ya, secara tidak langsung saya pun jadi tersugis dengan hal itu ya. Jadi, saya juga seolah-olah sudah meminta maaf pada pelaminya almarhum karena tuduhan saya secara langsung gitu. Yang ternyata terbukti bahwa dia bukan orangnya. Itu waktu ketemu pelaku gelagatnya kayak gimana, Kang? Kalau dari gelagatnya saya perhatikan biasa aja gitu, nggak menunjukkan dia punya dosa atau sudah melakukan hal jahat gitu. Tidak ada sedikitpun gitu. Berarti pas kejadian pelaku masih ada di, masih bekerja gitu kan? Ya, pelaku masih bekerja pada Kamin Haples, ya Haples 1 setelah kejadian gitu. Berarti hari Kamisnya? Hari Kamis. Karena yang menurut berita yang saya dengar juga kan eksekusinya dilakukan di hari Rabu sore.